Intro Halo Ralfan, sekali ini kita akan membahas Stasiun Kediri Hmm, penasaran dengan sejarahnya? Yuk kita lihat videonya Stasiun Kediri merupakan stasiun besar tipe C dan memiliki 6 jalur Stasiun Kediri dibuka oleh Stasper Wagon atau SS pada tahun 13 Agustus 1882 bersamaan dengan pembukaan jalur reta api Ruas Kertosono Kediri Setahun kemudian, jalur reta api menuju Stasiun Tulungagung dioperasikan pada 2 Juni 1883 Dulunya, Stasiun Kediri memiliki 3 percabangan jalur reta api di bagian selatan stasiun Satu mengarah Stasiun Belitar, satu menuju Stasiun Pasar Pahing, dan satu menuju depan Pertamina Stasiun Kediri Kini, 2 jalur tersebut ditutup dan hanya menuju Stasiun Belitar saja yang masih aktif Dulu, Stasiun Kediri mempunyai dipo kereta api Pada tahun 2013, Stasiun Kediri menjadi stasiun terminus untuk kereta api Krakatau, Brantas, dan Kahuripan Namun, sejak rute ketiga kereta api diperpanjang hingga Belitar Pada 1 April tahun 2017, Sab Dipo beserta ketiga jalur parkir sudah jarang digunakan Stasiun Kediri sekarang hanya untuk pemberhentian kereta api jarak jauh dan lokal Walaupun sempat mengalami perubahan renovasi, Stasiun Kediri tetap menjadi bangunan cagar budaya Rolfans, kini kita sudah tahu kan bagaimana sejarah Stasiun Kediri Semoga rasa penasaran kalian sudah terjawab ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya